Intro Kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu-Satu Oktober 2022 lalu disebut sebagai tragedi terbesar kedua dalam dunia sepak bola Pasalnya kerusuhan yang terjadi usai laga pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya itu menewaskan ratusan korban jiwa dan beberapa diantaranya mengalami luka-luka Sontak perisiwa mengenaskan yang kini dikendal dengan sebutan tragedi kanjuruhan itu menuai perhatian publik hingga membuat pemerintah Indonesia turun tangan Diketahui pemerintah membentuk Tim Independen Gabungan Pencari Fakta atau TGIPF untuk mengusut tuntas tragedi mengenaskan tersebut Keterangan itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi melalui Men Kopul Hukam Mahfud MD Dalam kesempatan yang sama, Mahfud MD pun menyampaikan bahwa Tim Gabungan Independen Pencari Fakta tersebut akan diketuai oleh dirinya sendiri Nantinya penyelidikan kasus kerusuhan di Stadion Kanjuruhan akan ditargetkan selesai dalam kurur waktu kurang dari satu bulan Terima kasih telah menonton! Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network